Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan kali ini kita masih membahas tentang Pidato Persuasif Dengan tujuan pembelajaran Yang pertama yaitu Menelaah kaedah kebahasaan dari Pidato Persuasif Yang kedua Mengidentifikasi ciri kalimat persuasif Dan yang ketiga Mengetahui penyusunan Pidato Persuasif Kebahasaan Pidato Persuasif Ada dua yaitu Konjungsi dan kalimat persuasif Konjungsi ini merupakan Suatu kata yang digunakan untuk menghubungkan Satu unsur dengan unsur yang lain Biasanya konjungsi ini disebut dengan kata penghubung Konjungsi koordinatif, subordinatif, korelatif, dan antar kalimat Koordinatif itu merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang berkedudukan sama Nah jadi ini unsurnya sama Misalnya konjungsi dan itu digunakan untuk penanda hubungan penambahan Terus konjungsi serta digunakan untuk penanda hubungan pendampingan Selain itu ada atau, tetapi, ada konjungsi melainkan, atau padahal, ada juga konjungsi sedangkan Nah kalau konjungsi subordinatif ini adalah kembalikan dari konjungsi koordinatif Kalau koordinatif itu menghubungkan dua unsur atau lebih yang berkedudukan sama Kalau subordinatif ini yang tidak berkedudukan sama Jadi subordinatif itu konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak berkedudukan sama Nah salah satu klausa berkedudukan itu sebagai induk kalimat Dan kalimat yang kedua itu berarti dia sebagai anak kalimat Induk kalimat itu sendiri merupakan kalimat yang dapat berdiri sendiri Nah kalau anak kalimat itu tidak dapat berdiri sendiri sehingga harus digabung dengan induk kalimat Misalnya kalau konjungsi subordinatif macam-macamnya ini Ada konjungsi subordinatif waktu Misalnya ada sejak, semenjak, sedari, sewaktu, ketika, tatkala, dan lain-lainnya Ada juga konjungsi subordinatif syarat Pengandaian Kalau pengandaian berarti andaikan, seandainya, dan lain-lain Ada konjungsi subordinatif tujuan Terus ada pembandingan Dan masih banyak lagi untuk jenis-jenis konjungsi subordinatif Selanjutnya yaitu korelatif Konjungsi korelatif ini merupakan konjungsi yang menghubungkan bagian yang berstatus sama Jadi dia statusnya yang sama Misalnya Tetapi Juga Terus bukan hanya Melainkan juga Dengan demikian Entah Jangankan Manapun Nah itu merupakan contoh kata dari konjungsi korelatif Nah konjungsi korelatif ini biasanya terdiri dari dua pasang kata Tadi ya dua pasang kata misalnya kayak Apa Demikian rupa Terus Melainkan juga Nah itu berarti dua pasang kata Itu yang menandakan bahwa Itu konjungsi korelatif itu Biasanya seperti itu Dia Dia memiliki dua pasang kata Selanjutnya yaitu konjungsi antar kalimat Nah kalau konjungsi antar kalimat ini Berarti dia Menghubungkan kalimat satu dengan Kalimat yang lain Jadi untuk konjungsi ini Selalu memulai satu kalimat yang baru Dan selalu huruf pertama itu didulis dengan Huruf kapital itu pasti ya Terus Bagian dari konjungsi antar kalimat itu sendiri Yang pertama yaitu menyatakan kesedihan untuk Melakukan sesuatu Misalnya Biarpun Demikian atau begitu Terus sekalipun dengan demikian Pasangannya itu dengan begitu Ada juga yang menyatakan keadaan hal Ataupun Peristiwa Misalnya kemudian Sesudah itu Selanjutnya Lagi pula Dan lain-lain Kemudian kalimat persuasif Yang namanya persuasif Sudah dikatakan berkali-kali bahwa Kalimat persuasif ini berupa ajakan Jadi kalau Pengertian kalimat persuasif Kalimat yang berisi ajakan Dan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca Atau pendengar untuk melakukan suatu hal Sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara Ciri-ciri kalimat persuasif ini Yang pertama yaitu Bertujuan untuk membujuk Mengajak dan Mempengaruhi seseorang Sudah pasti Inti dari kalimat persuasif ini Membujuk Jadi untuk membujuk seseorang Agar Dia mau untuk melakukan Apa yang Diberintah oleh Penulis Ataupun pembicara Yang kedua yaitu Menggunakan kata Ayo Mari Dan kata yang bersifat Mengajak lainnya Yang ketiga Biasanya menggunakan Tanda seru Di akhir kalimat Nah kalau menggunakan Tanda seru di akhir kalimat Ini merupakan bahasa tulis Bahasa tulis Kalau bahasa lisan Yang part itu Ada sedikit penekanan Di bagian kata yang Mengajaknya Yang selanjutnya Penyusunan pidato persuasif Ada menyusun pidato persuasif Dan berpidato Ini langkah-langkah Menyusun pidato persuasif Ada menentukan tema Atau pokok pidato Sudah pasti ya Kalau kita mau Berpidato Kita Tentukan tema Terlebih dahulu Sesuai dengan Kegiatan yang Akan dihadiri Yang kedua Mendaftar pokok-pokok pidato Yang akan disampaikan Jadi kita Mendaftar apa aja sih Yang Akan kita sampaikan Nantinya Di dalam Pidato itu Setelah menentukan Menentukan tujuan pidato Nah untuk menentukan tujuan pidato ini Berarti dia Sesuai dengan Tema yang kita ambil Kemudian Menyusun kerangka pidato Nah kalau kerangka pidato Berarti kita Menyusun apa aja Yang akan Yang akan kita Sampaikan Jadi seperti kita Buat Konsepnya Konsep terlebih dahulu Kita mau Menyampaikan apa Di dalam pidato tersebut Jadi garis besarnya Kemudian baru Dikembangkan Kerangka pidato tersebut Kalau dikembangkan Berarti dia sudah Menjadi Bentuk Teks Pidato persuasif Berpidato Berpidato ini Ada Persiapan materi Dan Persiapan pendengar Terus Ada juga Aspek yang Diperhatikan Dalam Berpidato Jadi dalam Berpidato ini Ada Tiga yang harus Kita siapkan Yang pertama Yaitu Persiapan materi Nah kalau Persiapan materi Berarti Ada Mengumpulkan Bahan Yang kedua Menyusun kerangka Naskah pidato Jadi kita Mengumpulkan Bahan-bahannya Mungkin dari Sumber-sumbernya Sumber yang Menguatkan kita Untuk disampaikan Ke Naskah pidato Tersebut Yang kedua Baru kita Menyusun Kerangka Pidatonya Selanjutnya Yaitu Persiapan pendengar Nah kalau Persiapan pendengar ini Minat Perhatian Perhatian dan Pengertian Pemahaman Kemauan Tindakan Dan Perbuatan Ini sesuai dengan Bagaimana sih Cara kita Untuk Menarik Perhatian Pendengar Ataupun Membaca Namanya juga Persuasif Jadi kita harus Bisa untuk Mengambil hati Dari Pendengar Tersebut Agar Mau Melakukan Apa yang Kita Inginkan Selanjutnya Aspek Yang diperhatikan Dalam Berpidato Ada Aspek Sikap Badan Nah jadi Sikap Badan Saat kita Berpidato Itu perlu Diperhatikan Bagaimana Sikap Kita Yang baik Terus Yang kedua Yaitu Suara Nah untuk Suara Dalam Bidato Persuasif Tentunya Harus Jelas Yang terakhir Yaitu Kewajaran Sikap Kalau kita Berpidato Kita harus Bisa Untuk Menjaga Sikap Kita Di depan Umum Jangan Sama Nanti Kita Malah Jadi Salah Tingkah Nah itu Tadi Materi Hari Ini Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Untuk Ditanyakan Bunda Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sikap